bau teman teman emang ini kayak bau air pembuangan gitu halo teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar kalian semua mudah mudahan semua sehat ya nah jadi di video kali ini sekarang saya mau ke salah satu tempat bisa dibilang tempat ini cukup angker dan ini ada di seberang masjid kisos jadi disitu ada salah satu di depan lah bahkan disitu itu ada informasi katanya danau itu bisa dijadikan pesugihan jadi buat yang pengen kaya katanya mandi disitu atau ya mencuci baju lah segala macem gitu dan saya informasi ini dari orang Indonesia yang sudah lama disini tapi saya tidak akan menyebutkan namanya dia itu TKI juga ya sama maka saya gak tau saya pribadi yang sudah lama sama Kang Jaya disini sudah 15 tahun saya mungkin 10 tahun danau itu posisinya tahu cuman kalau masalah pesugihannya saya gak tahu dan saya akan pembuktian kesana sekarang pokoknya saya mau ngobrol dulu sama Kang Jaya sambil jalan kesana oke pokoknya ikuti terus ya nah Kang jadi gini Kang jadi saya mau kesini itu iya gara-garanya waktu itu saya lagi di parkiran lagi miswar ya ada teman kita orang Indonesia terus nyamperin saya ya biasa lah kalau ketemu kan kita ngobrol ngelor hidul ngomongin majikan ya segala macem lah jadi meluapkan keluh kesta itu dengan teman-teman gitu biasanya di parkiran majikan curhat-curhat ya entah itu majikan banyak kerjaan majikan rewel segala macem gitu jadi kalau udah diluangkan disitu itu kayaknya plong nah terus disitu menyebut-nyebut katanya katanya di Jeddah itu ada danau yang bisa bikin kaya caranya mandi bilang gimana sih itu katanya ya deket Ngecit Kisos saya gak percaya emang ada yang udah pernah iya katanya saya denger nah saya dulu pernah cuman dihapus kangkot ke sini sama Sobat TK pernah ada yang memang ada yang mandi ada yang mandi gak tau lah tempat itu ODGJ ataupun gelandangan itu gak tau ya kan tapi kalau orang bilang gak mungkin yang gak tau cuman itu bukan orang bukan orang kita ya orang luar kayaknya orang diaman gitu lah kelihatannya nah cuman saya juga gak berangin nanya cuman lewat aja memang ada nah menurut kangkaya itu gimana kangkah bener apa gimana gosip ya kemungkinan bisa juga kang namanya tempat itu kan sebenarnya kan dibilang serem dibilang serem ya bener serem sih orang pemenggalan manusia bayangkan angker angker kalau di Indonesia coba ada yang berani malam-malam ke situ kan gak bakal ya walaupun pemenggalan resmi secara pemerintah hukum disini tapi kan tempatnya disitu kan darahnya apanya itu kan ke situ atau dibuangnya disiramnya itu oh gitu iya jadi darahnya itu kan mengalir ke situ bahkan saya juga denger-denger cerita katanya kepalanya suka dibuang ke situ enggak lah tapi kan enggak ya dikubur ya kalau kepalanya jadi kalau itu mah cuman gue cuman candaan mungkin ya jadi kang kalau orang yang dikisos atau di penggal setara di penggal itu disatuin lagi di bawah rumah sakit tapi kalau darahnya emang jelas kan setelah itu kan disiram iya dijahit cuman ya enggak terlalu banyak juga karena udah disuntikan disitu kan selesainnya kan disiram katanya dikaput lagi nanti disatuin disatuin ya nanti disolatin dikuburin secara resmi muslim silah gitu sih kalau saya sih enggak percaya kalau hal-hal yang seperti itu kan kalau memang dunia lain ya pasti ada lah karena kan di dunia ini sudah diciptakan jin dan manusia dan sementara jin itu senangnya itu di air kan apalagi tempat itu yang dibilang angker lah banyak penunggalan disitu tapi kalau masalah kekayaan pesugihan enggak tahulah kalau bisa nanti kalau ada jemaah haji kekuburin bro biasanya kan disini ya kan amai amai kunjung istirahat sampai sualat gitu karena masjidnya juga bagus jadi jangan sampai lah jangan sampai seperti masjid apung yang sekarang ditutup gara-gara disalahgunakan kan nah gitu nah ini nih teman-teman nah ini nih masjid kisosnya lagi diperbaiki lagi ya di depannya ini dibikin taman dulu pemenggalan itu disitu dan sekarang di lagi proses pemikiran taman nah teman-teman jadi ini lokasi danau nya tuh bisa teman-teman ini danau nya cukup lumayan besar juga dan katanya sih danau ini sebenarnya ini dulunya laut teman-teman jadi setelah ini dibangun ini sampai ke sana dan disisakan ini nah masjid kisosnya tempat pemenggalan itu disana nah jadi ada orang katanya kalau mau kayak mandi disini dan ada juga yang bilang tempat ini tuh pembuangan kotoran dari seluruh yang ada di kota Jeddah khususnya di daerah Bagdadiyah ini teman-teman nah makanya ini gak pernah ini ya apa gak pernah surut soalnya walaupun gak ada aliran air dan panas ini gak pernah surut karena kayaknya ada air yang masuk kesini teman-teman dan ini kalau malam cukup menakutkan juga tuh lihat ini tuh tapi saya gak bisa kesana kesana di ini ditutup Kang mobil kang maju kang 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 jayang gak dapat parkiran kasihan muter-muter terus nah ini ya teman-teman dan disini tuh deket ke daerah al-balad nih ini nih akhirnya nih banyak ikan kecil gak kelihatan mungkin kamera ya nah disini gak boleh dipancing sebenarnya udah ada pemberitahuan teman-teman disini tuh gak boleh mancing gak boleh berenang tapi biasanya ini dibikin tempat tongkrong kan disana ada tamannya ya ya ini kayak dibikin teman kota gitu ada danau-danaunya sebenarnya sih mungkin untuk hiasan kota aja ya teman-teman tuh lihat ini gede banget dan gak tau dalam gaknya ini sih ke tengahnya dan ini kayak banyak batu karang-karang kayak semacam di laut gitu teman-teman tuh batunya itu tuh dan dia memang fix ini dulunya memang laut jadi gitu teman-teman ini saya kesini itu pembuktian bahwa jangan sampai terjadi gitu kan gosip-gosip nantinya mencemarkan nama baik ada yang mandi disini pengen kayar hei banyak kepiting ini ini kayaknya udah mati nih ini kepiting teman-teman cuma mati kayaknya nah gitu ya teman-teman jadi ini hanya danau buatan gitu bukan danau yang bisa bikin kaya lah kalau kita pengen kaya ya kerja lah kerja yang halal kerja keras gitu apapun itu pekerjaannya yang penting halal jadi jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama ya nah seperti itu maaf ya teman-teman bukan dakwah saya juga bukan orang baik-baik ya saya juga masih banyak belajar lah gitu cuman ya mengingatkan apa salahnya kan gitu tuh gitu teman-teman ya jadi seperti inilah tapi kalau di kita mungkin ya pastilah banyak orang yang lain-lain lah gitu karena suka disangkut-sangkut kan itu ya tadi ya tuh biasanya orang Indonesia jemaah haji ataupun umroh mereka bersirahat ya ada yang sebelum pulang ke Indonesia biasanya menunggu penerbangan 2-3 jam sholat disitu biasanya zuhur waktu zuhur itu dan asar itu biasanya rame disitu teman-teman karena sekarang lagi ditutup karena lagi pembangunan tamannya lagi diperbaiki lah di tembok ditambahin lagi tanaman-tanamannya nah gitu ya teman-teman tuh disana ada yang silvi-silvi itu orang Arab ini saya penasaran ini terus ini airnya gimana sih bau gak sih teman-teman bau teman-teman emang ini kayak bau air pembuangan gitu saya mau rasain takut ada ininya penyakit dengar lah di sini aja tuh bau-bau kayak ya air pembuangan tapi gak terlalu sih karena mungkin areanya luas ya kita lanjut kesana nah mantepan ini kanggaya kemana nih gak punya parkiran kasihan muter-muter dari tadi tuh disana itu minah ya minah itu pelabuhan alat-alat berat petik emas kalau di kita tanjung priuk itu disana tuh teman-teman masya Allah dan memang disini tuh tempat seperti ini juga gak terasa gimana gitu angker ataupun serem gitu enggak teman-teman disini tuh gak tau ya jadi rasanya tuh beda dengan di Indonesia tapi ini kalau di kita bisa juga ini dijadikan ini apa tempat rekreasi ya kayak di situ situ patenggang gitu kan pakai itu pakai perahu yang di pedal itu tapi kalau disini kan tempat ini memang gak boleh di renang ya disini tuh teman-teman jadi batu-batu yang di tempat ini itu memang kayak laut ya nah jadi buat teman-teman yang pengen tau daerah ini ini di daerah Baghdad ya dekat dengan Al-Balad dan biasanya kalau yang umroh ataupun haji insya Allah bisa berhenti disitu ya bisnya biasanya nongkrong-nongkrong di belakang masjid melihat danau ini dan pesan dari saya kalau ada yang bilang ini itulah bla 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 jangan ya jangan sampai mertabat ataupun haji Indonesia itu jadi jelek ataupun jemaah umroh itu jadi jelek di mata orang Arab oke teman-teman saya udah ketemu dengan Kang Jaya karena dia tadi gak ada parkiran ya nah jadi seperti itu ya danau angker katanya dan menurut saya sih gak angker biasa aja dan buat teman-teman mungkin ini sebagai pelajaran jadi jangan terlalu percaya dengan hal-hal yang tidak masuk di akal lah gitu kalau pengen kaya ya kerja entah mau jadi TKI mau apalah yang penting halal gitu yang penting gak nyuri punya orang itu menurut saya dan juga mungkin berhati-hati buat jemaah haji ataupun umroh tahun yang akan datang insyaallah mudah-mudahan dibuka lagi ya walaupun tahun ini kabar yang cukup mengecewakan lah jadi untuk beberapa negara gak mungkin semua negara yang dari luar gak bisa kesini gitu teman-teman dan mungkin mohon maaf bila ada kesalahan saya juga bukan orang yang so alim ataupun baik-baik saya juga orang yang masih butuh belajar pokoknya mudah-mudahan berbahagiaan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih